Selalu jaga hangat perluknya, terus cintai ke kurang Hai semuanya, salam kenal. Saya Fidi Aldeano. Selamat datang di video salam kenal. Aku Mentari Demarel. Di musik video kali ini aku berperan sebagai mantannya Fidi yang nantinya akan punya pacar baru lagi. Nama gue Jerom. Hari ini gue membantu bekerja bersama Fidi untuk musik video terbarunya, untuk salah satu lagu terbarunya berjudul Salam Kenal. Halo, aku Daniel Santoso. Di sini sebagai asisten fashion stylist dari musik video Fidi. Salam Kenal. Halo, gue Saca Pangerang. Gue sebagai freelancer. Halo, nama saya Adi Ramsyah Husin. Instagramnya adeherrf ya. Di follow. Gak ada, saya support secara mental. Hai, aku Aris, art director di MV Salam Kenal ini. Halo, aku Rama, asisten sutradara di musik video Salam Kenalnya Fidi Aldeano. Aku Valen, dan di sini aku jadi asisten produksi ya untuk MV Salam Kenal ini. Halo, aku Ririn. Aku Monik. Kita berdua dari tim hair and makeup. Hai, gue Ido, director di musik videonya Fidi, Salam Kenal. Shooting hari ini, jujur udah lama banget gak shooting yang mondar mandir kemana-mana, karena kemarin kan sempet pandemi banget kan. Dan hari ini lumayan bisa traveling kemana-mana, mulai tadi ada adegan lari, terus kita juga tadi ada adegannya Marty, terus kita berakhir di cafe, dan kita sekarang terakhir nih shooting di studio. Jadi, it's so much fun. It was so much fun. Scene yang barusan ya, yang barusan kita bikin, yang lampunya redup gitu. Itu konsepnya, idenya juga datang dari VD-nya langsung gitu. Jadi, kita merealisasikannya lumayan tricky. Karena main timing sama lampu. Nah, kendalanya apa nih hari ini? Cuman deg-degan tadi sebenernya, karena ada banyak adegan outdoor, tadi deg-degan kalo hujan aja. Tadi untung banget hari ini tadi hujan deres. Tapi setelah kita selesai semua take, jadi tadi emang bener-bener lagi musim hujan sebenernya, tapi hari ini alhamdulillah kita diberkati sama cuaca yang bagus dari pagi, sampai selesai kita cut adegan outdoor, kita masuk ke cafe, cafe hujan banget. Jadi tadi gue sangat ngerasa hari ini kita diberkahi banget. Sebenernya kan gue tuh anaknya tuh gak bisa acting ya, gue kan sebenernya anaknya tuh lebih ke semuanya tuh natural aja. Ya, organic ya kan. Tapi hari ini harus acting dan actingnya sama main film juga. Jadi agak lumayan kayak kill me. Tapi kayak Jerome sangat-sangat membantu gue banget untuk bisa acting secara natural tadi. Dan ini tadi juga kasih beberapa input juga. Jadi gue harus kayak gimana, interaksi seperti apa. Jadi sangat terbantu sama Jerome sih. Itu sih mau bikinnya tuh kayak ngelibatin. Ini kan lagunya kan langsung to the point ya, ngomongnya langsung ke si calonnya, mantannya itu gitu. Jadi pengennya bikin sebuah video clip yang dimana main talentnya tuh si Vidi sama si calon mantannya itu gitu, karakternya itu. Jadi trikginya sih tinggal nyari apa ya posisinya si mantannya ini, eh sorry si calonnya ini. Supaya menarik di dalam video clip. Stylenya ngambil ke tahun 90an. Dan apa ya? Dan ya gitulah ditonton aja kali ya biar seru gitu. Ada adegan-adegan ini sebenernya yang di luar dari lagunya. As in kayak kita bakal ada nge-break beberapa lagu, dan akan ada masukin adegan narasi di sana. Jadi itu sesuatu yang jarang gue lakukan di music video gue. Kayaknya ini pertama kali deh gue lakukan. No, no. Kedua kalinya gue lakukan. Terakhir itu tak sejalan. Kalau nggak salah. Ini kedua kalinya gue lakukan, gue nge-break lagunya, gue potong lagunya, intinya kita ada adegan sedikit. Jadi adegan ini lumayan crucial. Ada suara gue juga, kita berinteraksi juga. Dan ini sebenernya gue deg-degan banget karena gue udah lama banget gak acting. Tanda kutip acting. Jadi gak tau hasil kayak gimana. Terakhir gue acting soalnya di ceng-cengin terus sama Ibu Negara di stereo. Jadi agak lumayan deg-degan sama respon Ibu Negara gue sih. Tapi ya, hopefully it all turns good. Nah, ngomongin soalnya gue selalu kenalnya nih proses kebuatan lagunya, kegulisannya ceritain dong. Sebenernya lagu ini tuh untuk seseorang yang sebenernya udah lama ada di hidup gue sebenernya. Lama tuh asin udah lama nggak juga sebenernya. Jadi lagu ini gue buat untuk satu orang yang sempat singgah di hati gue. Dan membekas cukup dalam, tentunya sebelum Ibu Negara. Tapi lagu ini bukan gue dedikasikan untuk dirinya, tapi untuk cowok barunya. Yang which is untuk kasih terakhirnya semoga ya. Karena si cewek ini tuh sangat amat membekas kehidupan gue. Gue pingin dia tuh dijaga dengan baik juga oleh orang yang lebih baik daripada gue. Dan lagu ini, untuk pertama kalinya kayak gue ngebuatin lagu untuk cowok. Dan cowok barunya si mantan gue ini gitu. Jadi, this is my first song ever dimana gue nyiptain lagu untuk cowok malahan. In a sense. Nah, inspirasi paling kental di lagu ini? Kayaknya inspirasi paling kental itu base-nya tuh keikhlasan sih sebenernya. Dimana lagunya ini bukan lagu gue nggak bisa move on. Tapi malah lagu yang karena sudah move on dan sudah ikhlas. Gue bisa menulis lagu ini dengan penuh kedamaian gitu. Penuh kedamaian dan penuh rasa cinta. Walaupun sebenernya dulu ya mantan gue ini sangat amat kayak mungkin ya punya drama-drama pasti sama gue. Tapi itu kan udah lewat banget dan kita sudah makin dewasa. Dan gue ngerasa karena makin dewasa dan adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baru. Lagu ini bisa gue tulis dengan penuh rasa damai dan rasa cinta gitu. Gue pengen genuinely orang ini mendapatkan laki-laki baru yang terbaik untuk dirinya. Dan dia bisa bahagia juga seperti gue bisa bahagia sekarang. Nah, lo harapan untuk pendengar dalam lagu ini? Mungkin ada yang relate? Ya. Sebenernya lagu ini gue yakin banyak yang bisa relate karena gue yakin kalo misalnya lo putus sama orang. Lo orangnya tuh punya pacar baru, lo pasti pingin in a sense kenalan. Bisa kenalan langsung atau lo kebanyakan stalking di social medianya dia. Ini adalah lagu yang menggambarkan itu tapi mungkin dari sisi yang lebih bisa let go, move on dan ikhlas gitu. Jadi lagu untuk bisa berkenalan dengan sosok baru di hidup seseorang yang pernah hingga pendihati. Kalau kalimat salam kenal itu yang biasa orang ucapin kalo baru kenalan gitu kan. Jadi kayak someone new, orang baru gitu. Apa sih salam kenal? Orang baru kenalan, orang baru bertemu. Tapi yang gue rasa dan yang gue dapet dari lagu dan juga judul lagu salam kenal ini adalah ketika kita rela melepaskan seseorang. Ketika kita sudah move on dari seseorang, orang itu kita ketemu kembali. Tapi ketemu kembali dia sudah menjadi orang yang baru. Salam kenal jadinya cerita dari Vidi yang punya pacar yang ternyata dia kenalan sama produsernya kayaknya. Gue tuh awalnya denger salam kenal tuh ya kenalan. Kayak untuk kenalan pertama kali sama orang, berarti dia mau tau orang itu kayak apa. Biasa ya, maksudnya ini lagu yang bagus, 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 bagus. Jadi waktu pas pertama kali Vidi bilang, eh ini lagunya ini dengerin dong gitu. Ternyata seperti biasa Vidi dari pengalaman pribadi dia, oh ternyata maksud tentang sese, sese gitu. Jadi pas terdengar kayak, oh ini Vidi banget tapi bisa relate ke banyak orang sih gitu. Karena pasti pernah ada atau pernah memendam rasa pengen kayak gini. Tentang apa ya, rasa sakit ya kali ya. Atau gimana ya, kenalan sama mantan pacarnya. Eh gimana ya, maksudnya pacarnya mantan gitu ya. Sebenernya ini semacam love letter kepada seorang mantan. Arti lagu salam kenal ya, aduh sebenernya ini cukup deep ya. Karena dimana kan Vidi itu kan ketemu sama pacar baru dari mantannya ya. Apalagi sampai mau married lagi, itu kayaknya jelek banget ya. Aduh dalem banget gitu deh. Untuk aku sih kayak ya baru pertama kali ketemu gitu. Terus ya mungkin dari pertemuan pertama itu bisa mengenal bagaimana nih orangnya. Tidak ada apa yang terjadi sekarang, tapi kalo mungkin pengalaman yang sama kayak di video klip tuh belum. Dan kayaknya jangan deh. Mungkin dulu pernah mempunyai suatu pasangan. Dan ketika bertemu pasangan itu lagi, gue ketemu dia bersama gandingan yang baru. Gak tau susah ya. Enggak, jujur. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Alhamdulillah belum sih. Kayaknya pacar aku juga belum punya, eh mantan aku belum punya pacar lagi. Dan jangan punya pacar dulu ya. Kok banyak mau yang mana? Kayaknya justru pacar baru aku yang ketemu mantan aku kali ya. Gak juga sih. Gak pernah. Enggak sih gue. Pasangan baru mantan aku enggak sih. Ya... Em tuh kenal gitu ya. Gak ada salahnya juga kalo kenal deket, kalo nyambung ya kenal deket aja. Tapi... Ya kalo gak menyambung juga sebatas kenal. Gak begitu kenal deh. Kenal? Kalo mantannya cowok gue kenal. Mantanku semenjak putus sama aku belum punya pacar lagi. Mungkin saking aku standar di tinggi kali ya. Oh belum. Kayaknya aku liat-liat stalking kayaknya belum deh kayaknya. Biasa aku kalo misalnya pasangan baru mantan udah gak kontak sih ya. Jadi makanya spesial banget ya kalo untuk MV ini bisa kontak sama pacar barunya mantan gitu loh. Ehm... In a way yes. Ya mungkin tau karena stalking aja gitu. Ehm... Enggak sih. Gue gitu-gitu doang sih. Terus sih tadi udah berapa scene kita? Udah tiga scene ya. Ehm... Asik sih kayak cepet banget. Langsung kayak... I don't know. I feel like... The chemistry-nya langsung kayak dapet. Langsung ah oke, we gonna do this. Oke gitu. Terus kayak banyak ketawa ke TV-nya juga. Terus VD-nya juga. Asik ngobrol gitu orangnya gak yang diem-diem aja. Which is always nice. So far selama ini udah berjalan seru banget dan aku bener-bener gak bisa nunggu lagi udah gak sabar melihat hasil akhir. Untuk kerja bareng sama VD sih seru. Dia orangnya humble. Kebetulan kerjanya kita kalo pada saat music videonya gak ada-ada banget ya. Jadi cuman emang dateng ngeliat. Oh... Tim saya udah bekerja dengan sangat baik. Tapi kalo mau tau ya. Mungkin kerja saya paling besar tuh di... Lagunya ya. Kalo boleh tau kan judul lagunya salam kenal dari siapa ya? Dengan dateng. Dengan... Ehm... Kadang-kadang ngasih ngasih kritik-kritik kayak. Fit nih kurang ini. Fit nih gini. Iya nih gini gini. Gitu. Dan paling... Dan pasti termen support ya. Kalo udah rilis kita... Upload IG story. Seperti orang-orang biasa. Seru sih baru pertama kali. Ehm... Kerja sama sama Vidi. Wah... Asik banget sih. Video orangnya down to earth banget. Humble. Asik. Dan gak banyak neko-neko. Semuanya lancar dan super fun. Excited. Excited. Seru. Seru banget. Kak Vidi juga... Banyak loh nyambungnya. Keren banget, nyambung banget. Seru sama Vidi. Seru. Kooperatif. Ehm... Menarik sih. Boyek musik video kali ini. Oke untuk mantan aku dengan pacar barunya. Ehm... I hope you're always happy. Terus I hope you find what you need. Apa... Apa ya ya hidupnya lancar-lancar aja lah ya. Gak usah banyak masalah. Hidupnya kasian. Pesanku untukmu. Siapapun... Ehm... Diri kamu. Mantan teman. Mantan kekasih. Yang aku cuma bisa ucapkan. Ehm... Jangan lupa. Tujuan kita adalah selalu untuk... Menjadi bahagia. Hai mantan. Tanpamu aku juga bisa. Lo gak lebih baik dari gue sih. Have fun. Semoga... Bahagia kalau udah punya pasangan baru. Dan... Kalau nikah... Diundang tapi aku gak dateng ya. Dadah. Kamu gak boleh lebih bahagia dari aku. Jadi... Istri yang soleh aja sih sebenernya. Ya semoga... Kita yang pernah saling kenal itu... Menjalin hubungan yang lebih baik. Eh jangan lupa nonton video clipnya video aja. Oke. Sampai jumpa. combarא... Baik... Terima kasih.